Kecelakaan adu banteng antara bus EKA jurusan Surabaya dengan bus Sugeng Rahayu, sumber grup, terjadi pada Kamis, 31 Agustus 2023, pagi. Atas insiden kecelakaan maut itu menyebabkan setidaknya 4 orang meninggal dunia. Keadaan kedua bus pun mengalami ringset parah. Inilah penampakan dari kedua bus yang mengalami kecelakaan adu banteng sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tampak bus Sugeng Rahayu mengalami kerusakan paling parah. Sebab bagian atap depan bus terlepas sampai menyentuh permukaan aspal. Sementara itu, bus EKA juga mengalami kerusakan di bagian sampingnya. Dua bus dikabarkan bertabrakan frontal saat keduanya melaju dengan kecepatan tinggi. Akibat kecelakaan ini, sementara waktu jalan Madiungawi telah ditutup. Para pengendara dialihkan untuk menggunakan jalan alternatif. Sementara kabar kecelakaan ini dibenarkan oleh Kapolres Ngawi AKBP Argo Yono. Pihaknya masih fokus untuk melakukan proses evakuasi terhadap para korban. Argo Yono juga menyebut masih menghimpun jumlah korban dari kecelakaan maut tersebut. Data sementara ada 18 orang menjadi korban. Lebih lanjut, Argo Yono mengatakan, hingga kini belum bisa menyimpulkan penyebab adu banteng dua bus dari PO yang berbeda itu. Polres Ngawi masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, dan meminta keterangan para saksi mata. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!